Intro Selamat mengikuti kegiatan disiminasi rencana tindak lanjut hasil kajian audit stunting semester 2 di Kabupaten Tasikmalaya Guna menindak lanjuti kegiatan kajian audit kasus stunting yang dilaksanakan pada pekan lalu Dinsos PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya kini melaksanakan disiminasi rencana tindak lanjut hasil kajian audit kasus stunting Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 28 Desember 2022 yang mana audit tersebut ditujukan kepada Desa Sukamenak dan Desa Warga Kerta Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya turut hadir Wakil Bupati Tasikmalaya selaku Ketua TPPS Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Sekretaris Dinasosia PPKB P3A yang didampingi Kabupaten Daldu KB Perwakilan setiap SKPD terkait Perwakilan tim teknis audit stunting dan tim pakar audit stunting yang hadir secara offline dan online Dalam sambutannya Wakil Bupati Tasikmalaya menghimbau kepada setiap OPD untuk serius menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari tim pakar Dari tidak lanjut ini apa yang direkomendasikan dari tim Saya mohon dikasih terkait serius Menyusun jawaban-jawabannya itu sesuai dengan pelaku tanggal yang ada Mengakhiri sambutannya Wakil Bupati Tasikmalaya membuka secara resmi Kegiatan desiminasi rencana tindak lanjut hasil kajian audit kasus stunting Semester 2 di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Kegiatan desiminasi rencana tindak lanjut hasil kajian audit kasus stunting Semester 2 di Kabupaten Tasikmalaya secara resmi saya juga Usai membuka kegiatan desiminasi dilakukan penanda tanganan bersama Dengan seluruh OPD terkait sebagai wujud komitmen untuk menuntaskan stunting di Kabupaten Tasikmalaya Kegiatan desiminasi diawali dengan paparan dari dokter Ataslim SPOG Spesialis Optetri Rekomendasi Kelompok Sasaran Ibu Hamil Pasian ini sudah sangat sederhana sekali Jalakan itu saja kita uang mengurangi salah satu faktor resiko kematian besar pada Ibu Hamil Dilanjutkan dengan paparan dari dokter Feby Juwita Spesialis Anak dan Esti Nurwanti Ali Gizi yang mana Keduanya memberikan rekomendasi via online melalui Zoom Kemudian rekomendasi dari sisi psikologis disampaikan oleh Rika Surti Kapsikolog Saya melihat di sini poin pentingnya adalah terkait PR dot syndrome-nya Bagaimana pengelahaman orang tua dan sekitar penyakitan di antaranya tentang apa itu dot syndrome Wakil Bupati Tasikmalaya berharap hasil dari desiminasi ini bisa menjadi dasar untuk mengambil kebijakan di seluruh OPD Dan di luar OPD serta ikhtiar kolaborasi bersama ini bisa menekan angka stunting hingga menjadi 0 di Kabupaten Tasikmalaya Hari ini kita melakukan kegiatan desiminasi rencana tindak lanjut dan hasil kajian audit kasus stunting di Kabupaten Tasikmalaya Kami berharap hasil dari audit ini bisa menjadi dasar untuk mengambil kebijakan di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Tentunya dan untuk lembaga-lembaga lain di luar government Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semua, kolaborasi kita semua, potensi stunting yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Makin hari makin bisa kita tekan dan akhirnya mudah-mudahan bisa 0 Sementara itu Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Insinyur Pintauli R. Siregar MM mengucapkan terima kasih Kepada Kabupaten Tasikmalaya yang telah melakukan intervensi di dua lokasi Ia berharap komitmen yang diberikan wakil bupati bisa didukung oleh seluruh OPD ataupun swasta Untuk terlaksananya percepatan penurunan stunting Kami dari BKKBN Jawa Barat memang mengucapkan terima kasih buat Kabupaten Tasikmalaya Karena sudah melakukan intervensi di dua lokasi Ini kan lokasi yang kedua Tapi yang jelas bahwa ini kan hanya sebagian kecil dari yang bisa diintervensi oleh BKKBN dengan mitra-mitra yang lain Harapan kita karena tadi wakil bupati sebagai ketua PTPPS sudah memberikan komitmen yang sangat luar biasa Artinya perlu dukungan dari seluruh OPDKB Nah harapan kami tidak hanya OPDKB Harapan kami itu ada CSR-CLS perusahaan Perusahaan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Bisa dari swasta, bisa dari bank atau dari mana saja yang memang punya juga CSR yang bisa mendukung percepatan penurunan stunting Jadi harapan kami anggaran pemerintah memang juga harus mendukung ke sana Anggaran-anggaran swasta yang memang bisa kita manfaatkan juga bisa nanti untuk mendongkrak kembali atau mengintervensi hal-hal yang bisa diintervensi Kalau itu angka kesakitan mungkin bisa mempercepat membawa ke rumah sakit dan sebagainya Jadi hal ini nanti setelah kita melihat hasil yang dilakukan oleh teman-teman di Tasikmalaya Kita nanti akan mencoba menggali lagi potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Itu saja Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Hendra Cahya, TasikTV mengabarkan